Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dari channel 15k dati dalam pembacaan kartu tarot untuk judia alias di bulan Maret 2021 maaf ya kali ini saya tidak memakai kamera karena kamera saya kemarin lagi rusak jadi saya pakai rekaman dan saya tampilkan gambar dari kartu yang sudah saya sampele disini saya dapatkan beberapa kartu ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 8 kartu yang saya dapatkan disini yaitu second of sword the magician the star nine of cups king of wands king of cups dan three of wands saya tidak merubah susunan kartunya biarkan saya artikan satu persatu dan saya tarik kesimpulannya biar menjadi cocok ya biar kartunya itu menyatu itu saya yang alami aja ya yang sesuai dengan kartunya urutan kartu yang jatuh jadi disini ini artian umum dan bisa energinya tuh vice versa bisa terjadi bisa tamu atau dia ya disini ada yang memanipulatif ya kalau dalam hal percintaan mungkin pasangan anda ada yang berselingkuh atau memiliki pilihan lain di luar ya sehingga ee kalian perlu mengecek ya mencari tahu kebenarannya ya kalian perlu berhati-hati agar tidak mudah percaya ya jangan terlalu potrikan kepercayaan penuh kepada pasangan anda ya baik yang masih berbacaran atau yang sudah menikah ya cobalah untuk memperhatikan pasangan anda ee dari cara dia bersikap di hadapan anda ya karena ee ee jika ee kalau ada orang yang sudah berpasangan ya berarti sudah saling tahu ya jadi ya mungkin yang kecil untuk anda dipermalukan oleh pasangan kalian walaupun dia berbohong atau dia berselingkuh tapi ini yang dikhawatirkan ini yang yang belum menemukan yang baru mengenal orang ini ya oke di bulan Maret ini bagi yang single ini kalian akan bertemu dengan seseorang yang ee tidak jujur ya kalian akan menjalin hubungan dengan orang yang tidak jujur jadi disini kalian perlu berhati-hati jangan terlalu mudah percaya ya jangan memberikan sesuatu kepercayaan kepada orang orang yang akhirnya ee sebenarnya hanya ingin memanfaatkan memanfaatkan anda ya ee yang akhirnya membuat anda ee dipermalukan ya karena kepercayaan kalian yang terlalu ee cepat kepada orang ini ya mungkin ini sudah terjadi di bulan-bulan kemarin ya kemungkinan akan datang lagi orang seperti ini orang baru atau orang yang kemarin pula mungkin dia balik mungkin kemarin kalian sudah penyesik juga ya di bulan Maret ini kemungkinan akan datang lagi untuk menjalin ee mengharapkan balik dengan kamu dengan anda ya jadi coba lihat lagi ke belakang ee apa penyebab kalian berpisah ya jika penyebabnya karena dia menghianati kemudian dia datang lagi meminta maaf untuk ee berhubungan lagi kalian perlu berhati-hati ya nah di kartu berikut ini jisian ya ee kemungkinan orang yang datang ini atau pasangan kalian ini ee memiliki ambisi terhadap kelebihan kamu ya dia mempergunakan memanfaatkan kelebihan kamu ini untuk mendapatkan kenyamanan atau kesenangan sesaat ya ee jadi anda jangan terlalu mudah percaya kepada ajakan-ajakannya atau rayuan-rayuannya tipu dayanya ya kalian mungkin tidak sadar kalau kalian sedang di tipu daya ee tetapi ketika dia mulai berbicara manis dan meminta sesuatu ya dari kalian kalian perlu ee memberikan pertanyaan yang ee menekan ya menekan agar dia bisa berbicara jujur ee jadi walaupun dia memanipulasi anda ya anda kan cerdas ya seorang aries itu kan tidak mudah ditipu jadi jangan terlalu mudah lulu dengan rasa cinta anda kepada pasangan kalian ya yang akhirnya karena ee kelemahan kalian ini kalian hanya ee mudah diberdaya oleh dia jadi kalau gunakan otak kalian gunakan logika kalian saat kalian ee dia berkata manis atau membujuk rayu kalian untuk melakukan sesuatu ya ee jangan terlalu mudah percaya pada siapapun ya walaupun dia tukang kita ya karena kita lah yang berhak menentukan ee kebahagiaan kita ya jadi percayalah pada diri kalian sendiri ikuti insting kalian sendiri ya jika ee sesuatu terlihat atau terdengar ee tidak sesuai ya dengan keinginan anda dengan logika anda maka segalalah bertanya atau ee berpikir cerdas untuk mengatasi ee hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pasangan kalian oke kemudian kemudian di ketelur desa nah ee beberapa dari judia karies yang ee di bulan Maret ini akan bertemu dengan soulmate ya desa menunjukkan itu jadi kalian akan diatuh cinta bergairah ya ee seseorang yang mendukung ee karir kalian ee pekerjaan kalian karir kalian berarti orang ini adalah orang yang positif orang yang baik yang ada di membawa negi positif kepada kalian inilah yang disebut soulmate ya jadi orang ini bersama ee membuat kalian bergairah ee merasakan cinta lagi jatuh cinta ya namun jangan lupa ya sebelum ada desa ada dua kartu tadi seven of soul dan dengis ya ya jangan sampai ee karena desa ini berhubungan dengan kesuksesan ya dalam finansial dalam karir atau pekerjaan kalian menemukan kesuksesan disini ya jadi ee jangan sampai dia hanya memperdaya kalian memanfaatkan ee kesuksesan kalian untuk ee kebutuhan pribadi nya dia ya dan jangan sampai ee dia mengetahui hal-hal yang terlalu privasi dalam diri anda yang akhirnya dia bisa merusak nama baik anda oke karena saya melihat kalian ini akan bersinar di bulan ee Maret ini ya aries kesuksesan ada di tangan kalian ya jadi ada prospek prospek cerah sudah ada di depan anda ya ee jadi ketika di dalam pekerjaan kalian akan di bulan Maret ini kalian akan mendapatkan tawaran tawaran ee bisnis ya atau ee tawaran bisnis baru ya pikirkan dengan sesama ya survei dulu sebelum anda menerima tawaran tawaran bisnis tersebut ya peluang usaha peluang usaha baru kalian harus berhati-hati ya jangan sampai anda dirungkan ya kalian punya potensi potensi kalian ini justru jika kalian ee mempergunakannya dengan baik kalian berani ya ee ee eksplor ya eksplor diri kalian ee menggunakan potensi kalian untuk ee ee prospek-prospek cerah ya yang akan datang ya kalian mau ee menggunakan kalian untuk ee bekerja dengan baik ya menunjukkan potensi kalian menggunakan potensi kalian ya menjemput ee ee apa ee kesempatan ya mempergunakan kesempatan dengan baik maka disini kalian akan ee menemui harapan-harapan dan impian kalian akan tercapai ya di kartu The Star kemudian di 9 of Cups ee di bulan Maret beberapa dari kalian Aries yang sudah mencapai kesuksesan melalui ee petunjuk yang diberikan kartu The Star ini ya kalian yang sudah mendapatkan kesuksesan ya waktunya kalian untuk menikmati ya kebahagiaan kalian ya karena selain kesuksesan kalian mendapatkan soulmate kalian jadi disini kalian akan bersenang-senang ya kalian akan mendapatkan ee kekuasaan dari apa yang sudah kalian berjuangkan selama ini ya kekuasaan emosional sensual fisik ya pokoknya semua tingkatan kalian dapat disini ya masa yang paling cerah ya saat yang paling terbaik mungkin yang paling terbaik agar kalian capai disini akan kalian nikmati disini ya namun disini kalian perlu berhati-hati kuliah saya tidak membaca kartu terbalik namun saya perlu memberikan ee masukan ya atau ee peringatan kepada kalian ya karena biasanya ketika kita sudah sukses ketika kita sudah berhati-hati dengan pasangan kita ee pencapaian kita ya menggunakan hasil kita mungkin kalian perlu menjaga pengeluaran kalian dalam bentuk finansial ya jika kalian ingin membeli sesuatu belilah yang penting-penting saja ya tetap lah berprinsip bahwa kalian mengeluarkan uang itu ya untuk hal-hal yang dibutuhkan saja jangan terlalu berdiur dengan hal-hal yang barang-barang yang akhirnya tidak terpakai ya kurang bisa dimanfaatkan ya kalau cuma dibuat kajangan itu hanya membuang-buang duit saja ya jadi dan juga disini ketika kalian bahagia ya ee mencapai kesuksesan ya mulai di atas gitu ya hati-hati dengan orang-orang dekat kalian ee disini saya tidak tidak jelas di atas bahwa ee disini ada seven-four sword seven-four sword ya ada ee seseorang yang akan memilihkan hati anda ya dan ada yang memanfaatkan anda memanipulatif ya berayu ya jadi ee ini bisa saja pesanan kalian atau sahabat-sahabat ya teman-teman kalian ya ya orang-orang yang datang untuk berbagi dengan kalian menikmati ee kiberseman dalam kesuksesan kalian ini kalian perlu berhati-hati ya karena ee jangan sampai kalian ceroboh ya apapun sikap mereka terhadap kalian yang perlu kalian fokuskan adalah diri kalian sendiri jangan terlalu berlebihan dalam ee ee sikap kalian jangan sombong ya jangan terlalu takabur ya ya usahakan lebih ditetan cara-cara kalian terhadap ee orang-orang sekitar agar ee lebih ramah lagi terhadap lingkungan kalian ya ee orang-orang di sekitar kalian ee disini karena kalian adalah ee orang yang mungkin kalian adalah seorang ee influencer ya yang bekerja di bekerja di bidang ee yang berhubungan dengan media sosial ya jadi kalian ini kan disorot ya ya ketika kita sukses banyak yang memperhatikan kita dari siluk belu kita ya ee gara-gara kita cara kita berinteraksi dengan orang itu ee apapun sebut apapun orang yang datang ya yang perlu kita jaga adalah kebaikan diri kita ya manfaat diri kita dan ee privasi kita prioritas apa ee level kalian itu cara-cara cara kita ya ee kualitas diri kita itu jangan sampai ee menjadi rendah akibat dari cara kita bersikap atau menikapi orang lain ya jadi cobalah lebih rendah hati ya lebih ramah ya ee lebih ramah lebih santur terhadap ee orang-orang yang sekitar kita ya karena kalau kita terlalu ceroboh terlalu cepat terlalu menunjukkan kesuksesan kita merasa bangga terhadap apa yang sudah kita capai dan ee ketika kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita terlalu ee apa full action gitu ya atau terlalu over acting ya atau salah dalam berbicara ya sehingga menyakiti hati orang lain disinilah kita akan mengalami penurunan ee kualitas diri ya penilaian orang-orang kita itu berpengaruh terhadap keusesan kita peningkatan ee kualitas kita itu berpengaruh sekali ya berpengaruh sekali penilaian orang ya jadi kita perlu berhati-hati terhadap diri kita sendiri kita berhati-hati terhadap orang lain tetapi lebih berhati-hati lagi terhadap sikap kita sendiri ya perlu adanya kebijakan terhadap diri sendiri ya bijaklah menikapi ee ini kartu berikut ada di hirupen ya mungkin yang akan datang pada kalian ini jika kalian masih single ya seseorang yang berbeda dengan kalian mungkin dia adalah seorang yang lebih muda dari kalian atau berbeda agama berbeda negara bisa jadi ya berbeda tradisi ya jadi kalian perlu menyesuaikan gitu ya supaya balance ya hubungan kalian ini jangan ada batas ya maksudnya jangan sampai kebedaan ini membuat kalian menjadi ee kurang balance ya menjalani hubungan ini ya jangan sampai kalian menjadi setengah hati ya jadi kalau kalian yang berhubungan dengan orang yang lebih muda dari kalian disini sebaiknya kalian ee harus perlu banyak mengerti ya kalian kalau kalian lebih dewasa ya kalian harus banyak mengerti kepada orang ini ya pasangan kalian ya lebih terpikir lagi kalau kalian ingin berumah dengan orang yang lebih muda itu biasanya ee bertentangan ya kalau beda agama beda negara beda tradisi bisa sih bisa aja disesuaikan namun kalau sudah beda usia kata orang sih beda usia itu sekarang Sinta gak mengenal apa usia tapi disini ini agak berat ya agak berat kalau sudah masuk ke usia tergantung juga ya dari karakternya pasangan kalian ini apakah jika terlalu kalian merasa tidak cocok jangan dilanjutkan ya tapi kalau dia muda tetapi dia bisa memahami kalian dia mendukung kalian ya udah di jalannya aja ya sama kalian tetap berhati-hati karena disini kalian ada gambaran dari sebuah offshore ya tentang manipulatif dan demagician ya jadi seseorang yang memanfaatkan ya karena kesuksesan yang kalian capai ini berhubungan dengan material ya dengan material finansial ya jadi kalian perlu berhati-hati dari pasangan muda anda bijaklah ya memilih pasangan ya jangan sampai kalian merugi ya kemudian di king of wands ya beberapa dari kalian jadi karies di bulan marit ini akan berkomitmen ya dengan pasangan kalian ya jika pasangan kalian ini adalah pasangan yang romantis ya walaupun dia lebih muda dari kalian dia mulai hati ya dapat dipercaya ya dan bisa menyesuaikan diri walaupun kalian berbeda dalam tradisional ya berarti orang ini bisa kalian pegang bisa kalian pilih untuk menjadi pasangan hidup kalian ke depan untuk jangka panjang namun jika dia ini adalah orang yang tidak disiplin ya kasar ya jika dia menggunakan sering dalam pertengkaran dia sering melakukan kekerasan ya atau memberikan nasihat-nasihat yang buruk ya atau mempengaruhi anda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa apa eh keyakinan kalian ya tidak sesuai dengan pembawaan parafer kalian ya maka ini perlu anda tegaskan ya boleh perlu menghentikan rumah ini ya eh ini kita masuk di Queen of Cups ya anda disini emosi anda akan diuji ya anda perlu buka ketika eh dalam hubungan lebih banyak kalian emosi kalian menjadi tidak stabil ya kalian perlu eh perlu eh lebih cirmat ya ikuti intuisi kalian ya ikuti insting kalian ya eh eh karena kemungkinan sesuara yang datang kepada kalian ini adalah orang-orang yang eh gimana ya eh egois ya eh murah ya yang bisa mengurus energi kalian ya jadi jika ada tanda-tanda ini pada pesan kalian kalau kalian perlu eh menjaga ya menjaga ya dari kalian ya berhati-hati dan mengambil keputusan untuk menghentikan eh hubungan yang tidak sesuai dengan eh kemauan kalian ya jangan sampai kalian kalian dengan kekudayaan ya kemudian masuk ke 3 of 1 ya eh beberapa dari kalian mungkin akan ber berjalan-jalan ya traveling ya mungkin merencanakan untuk berlibur atas pencapaian kalian ini kalian akan merencanakan dengan berlibur ya namun kalian harus bersabar ya ancang-ancang dulu lah ya eh sebelum kalian melakukan rencana itu kalian harus melihat lagi audisi keuangan keuangan kalian dan pengeluaran yang akan kalian gunakan nanti disaat kalian berlibur eh maksudnya disini kalian perlu eh memperhitung memperhitungkan budget kalian ya jangan sampai eh pengeluaran lebih besar daripada pengasutan ya karena kalian akan mengalami stagnansi ya stagnansi dalam eh pencapaian eh peningkatan eh pencapaian ya jadi agar kesuksesan kalian ini tetap terpelihara ya dalam jangka waktu panjang dan tidak mengalami stagnansi maka kalian perlu berhati-hati dalam hal ini karena keudahan yang paling terbesar ketika anda sukses itu adalah ketika kita terpengaruh oleh corona ini dan keinginan-keinginan kita ya tingkah laku kita yang berlebihan ya keinginan kita memberi sesuatu ya kita terpengaruh dengan ajakan teman atau pesangan untuk eh melakukan sesuatu yang memerlukan materi materi yang cukup banyak ya kemudian eh dari semua kartu ini eh kesimpulannya yaitu Aries berhati-hati lari nanti sukses kalian ini ya di masa lalu saya melihat disini kalian pernah ya melakukan pengeluaran yang tidak teratur ya kalian tidak eh memperhentukan memper antisipasi terhadap budget kalian dengan pengeluaran akhirnya kalian mengalami kerugian dan di masa lalu pula kalian tidak mengatur rencana dengan baik kalian tidak apa pernah ya di masa lalu eh eh jadi masalah pula kalian pernah mempercayai seseorang yang manipulatif ya kalian pernah melalui kepercintaan yang mengecewakan kalian pernah ditipu kalau pasangan kalian ya kalian mungkin pernah merasa dibermarukan ya kalian juga pernah berhubungan dengan orang yang tidak setara dengan kalian dari dari segi usia ya eh dari segi tradisi ya kalian pernah dimanfaatkan secara finansial ya kalian menggunakan keahlian kalian untuk kepentingan pribadinya ya untuk ya keegoisannya ya serius mungkin hari nanti bulan Maret ini agar kalian tetap berada di sisi teratas dari pencapaian kalian ini dan bisa mempertahankan kesuksesan dan kebahagiaan kalian ini yaitu berhati-hatilah dalam menikapi bersikap dan menikapi orang lain ya segala sikap kalian ya karena apapun yang kita lakukan karena pernah ada hukum tabur tuai di dunia ini ada hukum tabur tuai apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai maka dari itu kita perlu lebih teliti menjalani hidup ini lebih cermat lebih cerdas menggunakan logika jangan terlalu menggunakan hati dan perasaan namun tetap lagi jam oke sampai disitu semoga ini bermanfaat untuk judul karis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih